Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dalam pertemuan IPA Mata Pelajaran 4 kelas 8 semester 2 Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia Nah dalam pernafasan atau respirasi adalah proses pertolongan gas yang terjadi dalam tubuh Ini dilakukan oleh semua makhluk hidup baik dari tumbuhan, hewan, ataupun manusia Nah dalam pernafas sebenarnya ada tiga kegiatan Yang pertama dalam respirasi sebenarnya ada tiga kegiatan Yaitu satu pernafas yaitu menghirup udara dan mengeluarkan udara Itu namanya pernafas Kemudian respirasi eksternal Ini merupakan pertukaran gas antara arveolus atau paru-paru dengan darah dalam kapiler paru-paru Dalam darah kapiler paru-paru mengikat O2 dari alveolus dan melepas CO2 menuju alveolus Ini merupakan respirasi eksternal Kemudian respirasi internal Merupakan pertukaran gas antara darah dengan kapiler jaringan dengan sel-sel jaring tubuh Darah mengikat O2 dan melepas CO2 Ini merupakan istilah-istilah dalam respirasi Ada istilah bernafas, respirasi eksternal, dan internal Bernafas merupakan kegiatan menghirup dan melepaskan udara Respirasi eksternal itu merupakan pertukaran antara udara di paru-paru, darah di paru-paru Dan respirasi internal merupakan pertukaran gas antara darah dan dalam kapiler jaringan-jaringan tubuh Nah ini merupakan struktur organ pernafasan manusia Dimulai dari rongga hidung Masuk ke laring Kemudian trachea Broncus Disini ada broncaolus dan alveolus Ini merupakan bagian-bagian tempat jalan kita bernafas Pertama rongga hidung Rongga ini berhubungan dengan dunia luar Disini di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut, selapun lentir, dan gongka Rambut pada hidung berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran Selaput lentir berfungsi untuk merangkap badan asing seperti debu, bakteri, dan virus Dan gongka mengandung kapiler darah berfungsi untuk menyamakan suhu udara dengan suhu tubuh Ini merupakan bagian fungsi dari rongga hidung ini Saya ulangi lagi rongga hidung Di dalam rongga hidung itu ada tiga Ada rambut hidung, selapun lentir, dan gongka Rambut hidung fungsinya untuk menyaring debu kotoran Selapun lentir untuk memerangkapkan bakteri atau virus atau debu Dan gongka ini untuk menjaga suhu udara agar bersama dengan suhu tubuh Ini merupakan tugas rongga hidung dalam bernafas Kemudian laring atau ruang suara Merupakan organ pernafasan yang menghubungkan anfaring dan trachea Dalam laring terdapat epigotis dan pita suara Epigotis adalah tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi jala pital Berfungsi menutup laring ketika melahan makan dan atau minuman Jika ada debu atau makanan yang masuk ke laring terjadi refleksi batuk Ini merupakan laring Fungsi dari laring Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada istilah tersedak Nah ini merupakan yang tersedak itu merupakan jalurnya Yang ditutup menurunkan jalur laringnya ini Ketika kita makan sambil tertawa atau bicara Biasanya ada tersedak Nah nanti jaringannya menutup agar bisa keluar melalui hidung makanan yang kita makan itu Di sini di tempatnya di laring ini Kemudian trachea Trachea merupakan salah satu-satunya menghubungkan antarang dengan broncus Tersesua antara cincin-cincin, tulang rawan, dan selaput dendir Fungsi dari trachea ini Untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam pernafasan Selanjutnya itu broncus Capeng dari trachea Menghubungkan antarachea dengan bronchiolus Broncus memasuki paru-paru, akanan, dan kiri Tersusun atas tulang rawan yang beruntuk Tidak teratur dan berselang-seling dengan otot polos Bronchiolus capengnya 0,5-1 mm Kemudian paru-paru Organ utama dalam pernafasan kita adalah Selambut rangka 2 pleura Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru Dari kesekan dalam mengembang dan mengembis Terdapat alveolus yang tersusun di atas 1 albital Paru-paru dibagi menjadi 2 yaitu paru-paru kanan Blumodector yang terdiri di atas 3 lobus Dan paru-paru kiri terdiri di atas 2 lobus Kemudian selanjutnya itu alveolus Berupa gelembung-gelembung yang memudahkan Pertambahan luas permukaan dalam proses pertukaran gas Dalam alveolus terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 Luas permukaannya menjadi 10 kali luas permukaan tubuh manusia Sehingga penyerapan oksigen lebih efisien Ini merupakan fungsi-fungsi organ-organ sistem pernafasan Ini strukturnya Mulai dari hidung Laring Tragea Broncus Sampai ke sini Ini broncusnya Ini cabang-cabangnya bronceolus Dan ini alveolus pleura Yang kanan ada 3 Yang kiri ada 2 deksternya Nah Frekuensi pernafasan pada manusia itu banyak Banyaknya manusia dalam pernafas Inspirasi sama ekspirasi setiap menit Nah faktor yang mempengaruhi dalam banyaknya nafas Pertama umur Semakin bertambah umur Semakin cepat pernafasannya Jenis keramin Posisi tubuh Kegiatan tubuh dan suhu tubuh Semakin rendah frekuensi pernafasannya Maka energinya juga semakin dikit Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dari manusia pernafas Kemudian volume udara pernafasan Dalam udara pernafasan Ada dikelompokkan menjadi 4 Yaitu pertama volume udara tidak Itu kurang lebih Volumenya 500 ml Volume udara cadangan ekspirasi 1500 ml Volume cadangan ekspirasi 1500 ml Dan volume udara residu sekitar 1000 ml Nah dalam volume udara pernafasan Itu ada dua istilah Yaitu kapasitas vital paru-paru Dan volume kapasitas total Kalau volume kapasitas vital paru-paru Dihitung dari total dari udara tidak Volume udara tidak Ditambah volume udara cadangan ekspirasi Dan volume udara ekspirasi Jadi jumlahnya 500 ditambah 1500 Ditambah 1500 Jadi volume kapasitas vital paru-paru 3500 ml Dan sedangkan untuk volume kapasitas total Merupakan volume kapasitas vital paru-paru Ditambah volume residu Volume udara kapasitas 3500 ditambah 1000 Jadi volume kapasitas paru-paru Kita kurang lebih 4500 ml Demikian untuk materi Sistem pernafasan hari ini Kita tusukkan sampai Organ dulu Untuk selanjutnya Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang Nah tugas hari ini yaitu Silahkan kalian Menjelaskan bagaimana Mekanisme pernafasan Pernafasan dada Pernafasan perut Dan pernafasan diafragma Silahkan kumpulkan tugas kalian Minggu depan pada hari Yang sudah ditentukan Kalau ada pertanyaan Silahkan kalian Jantumkan dalam kolom Komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih